Hari ini aku akan nge-review salah satu sepatu yang sudah lama sekali di-request oleh subscriber KMP Badminton untuk aku review di konten KMP Badminton yaitu sepatu yang bisa dibilang ini adalah sepatu terbaik dan sepatu yang paling worth it di angka 500 ribuan ini adalah sepatunya sepatu RS Rosobin jadi buat kalian yang penasaran apakah sepatu ini beneran bagus atau apakah sepatu ini beneran worth it buat kalian beli atau sepatu ini termasuk salah satu yang terbaik di angka 500 ribuan kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir karena di video kali ini aku akan ngebahas dan juga akan ku unboxing sepatu ini dan akan ku review pemakaian untuk sepatu ini di kontenku kali ini jadi buat kalian yang barusan hari di channel KMP Badminton ini seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin berkembang lagi kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi Badminton oke semuanya kita langsung aja masuk ke review section jangan lupa smash di depanku ini sudah ada satu pasang sepatu yang akan ku review di video kali ini yaitu RS Ross Robin 16 jadi ini adalah sepatu yang jujur aja udah lama di request oleh teman-teman subscriber KMP Badminton untuk aku review di konten KMP Badminton tapi dikarenakan aku gak punya waktu dan aku baru punya waktu sekarang dan semoga aja hasil review ku bisa memuaskan hati kalian apakah sepatu ini termasuk sepatu terbaik di angka 500 ribuan versi KMP Badminton kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir oke kita akan bahas ke material yang digunakan di sepatu ini dimulai dari bagian uppernya dahulu oke untuk bagian upper dari sepatu ini udah menggunakan bahan TPU dicampur dengan breathable mask wow jujur aja untuk bahan breathable mask yang diaplikasikan di bagian permukaan sepatu ini udah hampir full jadi kalian bisa lihat di bagian sini sini dan di bagian depan dan juga di bagian lidah sepatu ini udah menggunakan bahan breathable mask yang berguna untuk membuat sirkulasi udara pada sepatu ini lebih baik lagi jadi kita gak akan berasa panas ketika kita menggunakan sepatu RS Rosobin 16 ini dan di bagian pinggirannya udah menggunakan bahan TPU atau bahan polyurethane atau disebut kulit sintetis yang berguna untuk menambah durability pada sepatu ini jadi sepatu ini akan memiliki durability yang lebih baik lagi jadi sekarang sepatu badminton rata-rata udah menggunakan bahan TPU dan juga breathable mask jadi kalau material yang digunakan ini udah termasuk material yang sangat umum sekali oke kita akan masuk ke bagian insole untuk bagian insole sepatu ini wow jujur aja ini aku ketika aku tekan ini berasa empuk sangat empuk untuk kelas sepatu harga 500 ribuan jadi wow ini jujur aja ini berasa empuk sekali oke kita coba keluarin insole dari sepatu ini apakah sepatu ini memiliki insole yang bagus oke dan ini adalah insole dari sepatu ini oke untuk first impression aku bisa bilang insole dari sepatu RS rosobit 16 ini empuk ya jadi untuk ini bagian belakang bagian tumitnya ini agak tebal dan untuk bagian depannya juga dibuat tebal jadi kalian bisa lihat aku akan kasih zoomnya dan di bagian permukaan insole dari sepatu ini juga dibuat sedikit kasar atau bisa disebut bintil-bintil ya jadi kalian bisa lihat ini ada bintilan-bintilan yang berguna untuk mengurangi tingkat pergerakan ketika kita memasukkan kaki kita ke dalam sepatu RS rosobit 16 ini jadi aku sudah bahas bahan material yang digunakan di bagian upper di bagian dinding insole nya juga empuk dan di bagian insole nya juga di bagian tumitnya tebal di bagian depannya juga udah lumayan tebal dan kalian bisa lihat kalau mau buktikan apakah insole sepatu ini bagus atau enggak kalian tinggal gulung aja dan kalian buka apakah dia kembali ke posisi semula kalau kembali ke posisi semula berarti insole nya bagus oke kita langsung aja masuk ke point ke midsole nya oke untuk bagian midsole sepatu ini udah menggunakan bahan pylon kalau biasanya sepatu menggunakan bahan pylon di bagian midsole biasanya lebih nyaman lagi ketika kita melakukan pendaratan dan juga melakukan jumping smash jadi sepatu ini jujur aja aku berharap emang seperti kata-kata subscriber ku yang bilang sepatu ini adalah sepatu best of the best dari harga 500 ribuan jadi ini adalah sepatu paling worth it yang paling-paling direkomendasikan oleh teman-teman subscriber ku untuk aku review di channel KMPB semoga aja tingkat ekspektasiku untuk sepatu ini tercapai oke bagian midsole nya udah bahan pylon dan kita bahas ke bagian outsole untuk bagian outsole dari sepatu ini udah menggunakan bahan rubber jadi jujur aja ini adalah sepatu yang sangat light sekali buat kalian beli jadi kita akan coba tes apakah sepatu ini masuk ke kriteria sepatu ideal buat kalian pakai untuk bermain badminton oke untuk point pertama yaitu sepatu wajib fleksibel oke yang aku rasakan untuk sepatu ini aku bisa bilang ini agak berasa gak gimana fleksibel seperti replikanya yaitu irus ya jadi untuk seri irus itu benaran fleksibel sekali tapi untuk seri rosobin ini aku berasa agak sedikit kaku untuk tingkat fleksibiliti pada sepatu ini jadi untuk point pertama fleksibel ini udah approve udah bisa aku bilang oke bisa aku confirm oke untuk point kedua insole wajib empuk dan bagian insole juga dinding insole juga empuk bagian insole nya juga empuk jadi udah bagus udah aku confirm sepatu ini ideal dan untuk point ketiga outsole wajib rubber dan disini sudah berbahan rubber jadi sepatu RS rosobin ini jujur aja udah termasuk sepatu yang sangat ideal sekali buat kalian pilih sebagai sepatu andalan kalian selanjutnya dan di bagian tumitnya ini beneran mirip sekali dengan irus jet ya jadi disini tumitnya udah dibuat agak sedikit keras tapi gak gimana keras seperti sepatu yang pada umumnya jadi disini di bagian tumitnya agak ya keras tapi agak lembut digunakan untuk membuat pergerakan ketika kita menggunakan sepatu ini lebih lincah lagi jadi untuk seri irus jet dari yonex itu emang tipikal sepatu yang super ringan super fleksibel super lincah dan RS juga membuat satu sepatu yang mungkin dia mau miripin seperti irus jet jadi jujur aja aku belum coba tes sepatu ini di lapangan nanti kita akan tes di jadwaku malam ini jadi kita akan langsung review pemakaian untuk sepatu ini di akhir videoku kali ini oke kita akan bahas untuk poin paling penting yaitu harga dari sepatu ini untuk harga sepatu ini dibandung di kisaran Rp495.000 sampai ke Rp525.000 jadi termasuk sepatu yang cukup standar untuk harga sepatu yang bagus jadi aku akan kasih link pembeliannya di kota deskripsi kalian bisa langsung klik aja oke kita akan bahas ke berat untuk berat kalau seri irus yang sebelumnya sudah aku pakai itu masih di angka di bawah 300 gram untuk satu sisi bagian kiri dan kanan apakah yang ini sama? kita akan coba timbang wah ini beneran juga sama ya jadi untuk sisi bagian kanan di angka 298 dan untuk sisi bagian kiri di angka 299 jadi jujur aja ini sepatu yang bisa kukategorikan sepatu yang sangat ringan sekali jadi memang sepatu yang didesain untuk kalian yang cari sepatu fleksibel, ringan dan juga lincah kalian bisa pertimbangkan RS Ross Robin 16 ini oke kita langsung aja masuk ke review pemakaian let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke semuanya kita langsung aja masuk ke review pemakaian jadi disini sepatu ini sudah aku test play kalian bisa lihat ini udah hitam udah gak baru lagi jadi disini aku sudah test play sepatu ini selama satu jadwal full jadi yang aku rasakan untuk first impression sepatu ini lincah ringan, lincah dan juga cepat jadi kalau kalian yang suka sepatu yang lincah, ringan dan cepat kalian bisa pertimbangkan sepatu ini jadi jujur aja yang aku rasakan untuk tingkat keempukan sepatu ini juga sangat nyaman sekali jadi ketika aku melakukan jumping dan melakukan pendaratan menggunakan sepatu ini aku berasa ini empuk jadi jujur aja tingkat ekspektasiku jujur aja tercapai untuk sepatu RS Ross Robin 16 ini jadi buat kalian yang bertanya apakah sepatu ini worth it buat yang beli aku bisa bilang ini worth it sangat-sangat worth it apakah sepatu ini termasuk sepatu yang terbaik versi KMP Bymetton untuk harga 500 ribuan aku bisa bilang ini iya ini sangat-sangat bisa aku bilang ini terbaik dari yang terbaik untuk harga 500 ribuan jadi kalian bisa pertimbangkan sepatu ini kalau kalian mau beli sepatu ini setelah nonton video review ku kalian bisa beli sepatu ini aku kasih link pembeliannya di kotak deskripsi kalian bisa langsung klik dan kalian bisa coba sepatu ini di lapangan kalian apakah sepatu ini beneran terbukti bagus ataukah enggak jadi jujur aja untuk harga 500 ribuan atau untuk harga 495 ribu rupiah aku bisa bilang ini udah best of the best sangat nyaman sangat lincah sangat gesit dan juga super duper empuk jadi jujur aja ketika aku menggunakan sepatu ini ini best mungkin subscribe video ku kali ini kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like komen dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP BAMETON ini dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar RS ROSOBEAT 16 ini jangan ragu jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar aku akan jawab satu per satu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli sepatu ciao selamat menikmati